Oke lor, ini adalah hasil akhir dari proses pembetulan atau servis bubu payungnya ya lor Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel nelayan amatir Oke salam sejahtera bagi kita semua lor, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke lor, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba ya lor, menservis bubu payung ini ya lor, yang sudah rusak Oke untuk kerusakan disini, kebanyakan untuk bubu payung ini di sebelah sini ya lor, bagian atas Ini kawatnya akan keropos terkena karat dan akhirnya akan cepat seperti ini ya lor Oke disini saya akan mencoba memperbaikinnya ya lor Oke bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari nelayan amatir Oke langsung saja kita ke prosesnya ya lor Oke lor, sebelum ke proses ya lor, tentunya ada alat dan bahannya dulu yang harus kita siapkan Oke ini adalah yang terpenting disini adalah kawat ya lor Karena disini adalah kawatnya yang rusak Dan harus diganti ya lor Oke untuk kawat kalian bisa gunakan kawat bendrat Ini untuk lebih bagusnya lagi ini yang cari yang anti karat ya lor Agar tidak cepat keropos lagi Nantinya Oke disini paling saya gunakan tang Untuk penunjangnya Dan juga cutter nih lor Oke untuk proses yang pertama ini Harus kita buang dulu ini lor Untuk bagian ujungnya ini Kita buang Karena ini akan sangat mengganggu jika tidak dibuang Saat nanti pemasangannya Oke kita buang seperti ini lor Jadi disini polos Oke langsung kita ke proses selanjutnya ya lor Oke lor, kita langsung ke proses selanjutnya ya lor Itu memasukkan kawat ini lor Selah ada di Lepang-lepang ini lor Lepang kawatnya ini Oke lor, pastikan dulu untuk kawatnya agar lurus ya lor Jangan Jangan bengkok-bengkok Diusahakan lurus Oke ini kita mulai masukkan ya lor Ini pemasangannya ini harus diurut ya lor Jadi tidak boleh ada yang terlewat Lor kita rapikan dulu ya lor Kita sesuaikan Dengan seluruhnya masing-masing Yang dimaksud seluruh masing-masing adalah ini ya lor Ini harus sejajar Ini urutannya adalah ini dengan ini ya lor Itu juga selanjutnya disini Ini jangan sampai Ada yang lancat-lancat Ini karena pemasangannya ini sangat mudah Oke setelah seperti ini lor Kita mulai masukkan Kita urut dari sebelah sini Ini masuk ke dalamnya lor Di dalam jaringnya Oke ini kita langsung masukkan satu Ini usahakan jangan sampai keluar dari jaring ya lor Lalu berada di dalamnya Oke setelah masuk satu Kemudian kita masuk ke Yang keduanya ya lor Yang berada di sampingnya tepat Oke kita masukkan Ingat ya lor harus di Untuk posisi kawatnya harus berada di dalam jaringnya Jangan sampai keluar Oke ini yang kedua sudah masuk Untuk mempermudah ini Ini sebaiknya agak ditekuk ya lor Kawatnya agak ditekuk Melingkar Oke ke selanjutnya lagi Ingat ya lor harus Menyikuti urutannya Ingat ya lor harus Menyikuti urutannya lor Jangan sampai terlewat Karena jika terlewat nanti akan fatal Oke akan saya lanjutkan dulu Sampai jumpa Oke lor jika sudah masuk semua ke lubang yang masing-masing ya lor Kita ekat ya lor Kawatnya kita puntir sementara Ini untuk posisi kawatnya ini jangan terlalu kencang ya lor Oke lor setelah kawatnya masuk seperti ini ya lor Langkah yang selanjutnya adalah kita ceploskan ya lor ini Kita ceploskan ke bawah Kita tekan ke bawah ya lor Kita ceploskan saja Oke kan seperti ini ya lor Nah seperti ini perlu kita mulai pemasangan untuk atas ini ya lor Ini disini ada masing-masing jalurnya lor Ini disini ada 8 kawat ya lor Oke disini ada 8 lubang Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan Ini masing-masing harus masuk satu persatunya lor Masuk seperti ini satu persatu Ini posisi kawat ini nantinya akan berada di sebelah sini ya lor Dari garisnya ini ada garisnya Oke langsung saja kita pasang satu persatu ya lor Disini nah Sambil kawatnya kita pencangkan lor Kita urutkan dari sebelah sini dulu Sambil kawatnya satu Dua Kita lanjut tanggup berikutnya Sebang sini Terima kasih. 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 Oke lor, ini adalah hasil akhir dari proses pembetulan atau servis bubu payungnya ya lor. Oke, semoga bermanfaat bagi kita semuanya lor. Oke, bagi kalian yang baru menemukan channel ini mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari channel Nelayan Amatir. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Salam satu hobi.